Kementerian PUPR menyebut adanya pelanggaran dalam pembangunan Meikarta PT Lipo Cikarang TBK. Aturan yang dilanggar tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 mengenai rumah susun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menelusuri pelanggaran yang dilakukan oleh PT Lipo Cikarang TBK selaku pengembang Meikarta yang melanggar aturan mengenai penjualan rumah susun. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 mengenai rumah susun. Dalam pasal 43 disebutkan bahwa pengembang baru bisa menjual proyek jika proyek tersebut sudah mencapai paling tidak 20 persen. Dengan adanya hal tersebut, Kementerian PUPR terjunkan tim untuk memantau proyek tersebut. Pemantauan tim akan menjadi rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjatuhkan sanksi kepada pengembang. Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah BPW pernah memanggil grup Lipo terkait pembangunan Meikarta ini. Tim TV mau memberitakan dari Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.